Halo semuanya, selamat datang kembali di Good English Channel Proses membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris Kali ini menggunakan adjective, kata sifat Kata-kata ini sangat sering digunakan Dalam berbicara bahasa Inggris sehari-hari Sehingga sangat perlu Anda bisa memahaminya Dan bisa menggunakannya Believable adalah adjective, artinya dapat dipercaya atau meyakinkan Beloved adalah adjective, kata sifat Dicintai atau tercinta Yang pertama kita gunakan adalah believable Kalimat nomor satu Film tersebut tampak dapat dipercaya Film tersebut, the movie Campak, seem Dipercaya, believable The movie seems believable The adalah definite article Yaitu menentukan kata benda yang spesifik Yaitu movie atau film Movie adalah noun, kata benda sebagai subjek yang sedang dinilai Seems adalah verb Bentuk pertama Sehingga mendapatkan tambahan S Karena subjeknya tunggal Menunjukkan opini atau Kesan di waktu sekarang Believable adalah adjective Menggambarkan bahwa film tersebut Tanpa meyakinkan Atau bisa dipercaya Kalimat ini dalam bentuk simple present tense Menyatakan opini atau penilaian Yang sifatnya umum Tentang film tersebut Silakan Anda berlatih membaca The movie seems believable Kalimat nomor dua Alasannya terdengar meyakinkan bagi semua orang Alasannya His excuse Terdengar Sounded Meyakinkan Believable Bagi semua orang To everyone His excuse Sounded believable To everyone His adalah possessive pronoun Menunjukkan kepemilikan Bahwa Alasan tersebut adalah miliknya Dia seorang laki-laki Excuse Excuse adalah noun Kata benda Subjek dari kalimat ini Alasan yang diberikan Sounded Adalah Kata kerja bentuk kedua Menunjukkan bahwa Alasan itu terdengar Meyakinkan Di masa lalu Believable Adalah adjective Menjelaskan bahwa Alasan tersebut Tampak masuk akal To everyone Adalah prepositional phrase Menunjukkan bahwa Semua orang mempersepsikan Alasan itu demikian adanya Kalimat ini dalam bentuk Simple past tense Menunjukkan bahwa Ini adalah opini Atau pesan yang diterima Di masa lalu Silahkan Anda berlatih membaca His excuse Sounded believable To everyone Kalimat nomor tiga Dia sedang membuat ceritanya Lebih meyakinkan Dia sedang membuat She is making Ceritanya Her story Lebih More Meyakinkan Believable She is making her story More believable She adalah Pronoun Subjek kalimat Yang melakukan Tindakan To be is Dan kata kejau Vobbing Making Membentuk kalimat Present continuous tense Yang menunjukkan Tindakan yang sedang Berlangsung saat ini Her Adalah Posisive pronoun Menunjukkan bahwa Cerita tersebut Adalah miliknya Seorang perempuan Story adalah noun Kata benda Objek dari tindakan Making More believable Adalah Comparative adjective phrase Menjelaskan bahwa Cerita tersebut Sedang dibuat Lebih masuk akal Kalimat ini Dalam bentuk Present continuous tense Menekankan bahwa Tindakan sedang terjadi Saat ini Silahkan Anda berlatih Membaca She is making Her story More believable Believable Kalimat nomor 4 Penjelasanmu akan bisa dipercaya Jika kamu memberikan bukti Penjelasanmu Your explanation Akan bisa dipercaya Will be believable Jika kamu If you Memberikan bukti Provide evidence Your explanation Your explanation Will be believable If you provide evidence Your adalah Posisif pronoun Menunjukkan bahwa Your adalah Posisif pronoun Menunjukkan bahwa Penjelasan tersebut Adalah Milik orang yang diajak Bicara You Kamu Explanation Explanation Adalah noun Kata benda Sebagai subjek Yang dinilai Dalam kalimat ini Will be Adalah Dengan model verb Dan be Dalam bentuk Future simple Menunjukkan sesuatu Yang mungkin terjadi Di masa depan Believable Adalah adjective Menggambarkan bahwa Penjelasan akan Dianggap Masuk akal If you provide evidence Adalah Conditional clause Menyatakan syarat Untuk membuat Penjelasan tersebut Dipercaya Kalimat ini Berbentuk Future simple Yaitu Menunjukkan Sesuatu yang akan Terjadi di masa depan Dengan kondisi Tertentu Silahkan Anda berlatih Membaca Your explanation Will be believable If you provide Evidence Kalimat nomor 5 Mereka telah Membuat cerita tersebut Menjadi Meyakinkan Mereka telah Membuat Menjadi They have made Cerita tersebut The story Meyakinkan Believable They adalah Pronoun Sebagai subjek Yang melakukan Tindakan Have made Membentuk Present perfect tense Menunjukkan bahwa Tindakan selesai Di masa lalu Namun relevan Sampai saat sekarang The Adalah Definite article Menunjukkan bahwa Ceritanya Spesifik Atau sudah Diketahui Story Story adalah Noun Kata benda Objek dari Tindakan Made Believable Adalah Adjektif Menggambarkan bahwa Cerita menjadi Tampak Lebih Meyakinkan Kalimat ini Dalam bentuk Present perfect tense Yang menyatakan bahwa Tindakan yang telah Dilakukan Di masa lalu Masih berpengaruh Atau penting Di masa kini Silakan Anda Berlatih Membaca They have made The story Believable Selanjutnya Menggunakan Adjektif Beloved Artinya Dicintai Atau Tercinta Kalimat Nomor Enam Dia adalah Saudara Perempuannya Yang Tercinta Dia She Saudara Perempuannya His Sister Yang Tercinta Beloved She Is his Beloved Sister She Adalah Pronoun Sebagai Subjek Yang Merujuk Pada Seseorang Perempuan Is Adalah To be Bentuk Pertama Menghubungkan Subjek Dengan Kata Keterangan His Adalah Positive Pronoun Menunjukkan Kepemilikan Bahwa Saudara Perempuan Tersebut Adalah Miliknya Beloved Adalah Adjektif Menggambarkan Bahwa Saudara Perempuan Itu Sangat Dicintai Sister Adalah Noun Kata Benda Menunjukkan Peran Atau Hubungan Dengan Subjek Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Present Tense Yang Menunjukkan Hubungan Atau Keadaan Yang Bersifat Tetap Atau Umum Silahkan Berlatih Membaca Kalimat Nomor Tujuh Dia adalah Pemimpin Yang Dicintai Di Komunitasnya Dia He Pemimpin Leader Yang Dicintai Believed Di Komunitasnya In His Community He Was A Believed Leader In His Community He Adalah Subjek Kalimat Was Adalah To Bentuk Kedua A Adalah Indefinite Artikel Menunjukkan Satu Dari Beberapa Believed Adalah Adjektif Menggambarkan Bahwa Pemimpin Tersebut Sangat Dihormati Dan Dicintai Leader Adalah Noun Kata Benda Peran Atau Jabatan Yang Dipegang Oleh Orang Tersebut In His Community Adalah Prepositional Phrase Menunjukkan Tempat Dimana Dia Dihormati Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Past Tense Yang Menyatakan Opini Atau Pandangan Di Masa Lalu Silahkan Berlatih Membaca He Was A Believed Leader In His Community Kalimat Nomor Delapan Mereka Sedang Merayakan Ulang Tahun Teman Tercinta Mereka Mereka Sedang Merayakan They Are Celebrating Ulang Tahun Birthday Teman Tercinta Beloved Friend Mereka Their They Are Celebrating Their Beloved Friend's Birthday They Adalah Subjek Kalimat Adalah Pronoun Kata Ganti Orang Are Celebrating Membentuk Kalimat Present Continuous Tense Menunjukkan Bahwa Tindakan Yang Sedang Berlangsung Saat Ini Their Adalah Possessive Pronoun Menunjukkan Kepemilikan Bahwa Teman Itu Adalah Bagian Dari Kelompok Mereka Beloved Adalah Adjektif Menggambarkan Bahwa Teman Tersebut Sangat Dicintai Friends Dengan Kata Benda Friend Tambah Apostle S Menunjukkan Kepemilikan Atau Possessive Bahwa Ulang Tahun Yang Dirayakan Adalah Milik Teman Tersebut Birthday Adalah Noun Objek Langsung Dari Kata Kerja Yang Menunjukkan Apa Yang Sedang Dirayakan Kalimat Inilah Bentuk Present Continuous Tense Menekankan Bahwa Tindakan Sedang Berlangsung Saat Ini Silahkan Berlatih Membaca They Are Celebrating Their Beloved Friends Birthday Kalimat Nomor Sembilan Dia 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 akan Tetap Dicintai Oleh keluarganya Selamanya Dia akan Tetap She will remain Dicintai Beloved Oleh keluarganya By her family Selamanya Forever She will remain Beloved By her family Forever She adalah Subjek Pronoun Will remain Membentuk Future Simple Menggunakan Model verb Will Artinya Akan Beloved Adalah Adjektif Menggambarkan Bahwa Orang tersebut Akan Selalu Dicintai By her family Prepositional Phrase Menunjukkan Siapa Yang Mencintai Dia Forever Adalah Adverb Menunjukkan Bahwa Cinta tersebut Akan Berlangsung Tanpa Akhir Kalimat Ini Dalam Bentuk Simple Future Tense Menyatakan Sesuatu Yang Akan Berlanjut Di Masa Depan Silahkan Berlatih Membaca She Will Remain Beloved By her Family Forever Kalimat Nomor Sepuluh Mereka Mereka Telah Menjaga Tradisi Tercinta Mereka Tetap Hidup Mereka Telah Menjaga They Have Kept Tradisi Tercinta Beloved Traditions Mereka There Tetap Hidup Alive They Have Kept They Will Traditions Alive They Adalah Subject They Adalah Membentuk Kalimat Present Perfect Menunjukkan bahwa Tindakan ini dimulai Di masa lalu Dan masih relevan Saat ini There Adalah Posisi Pronoun Menunjukkan Kepemilikan Beloved Adalah Adjektif Menggambarkan bahwa Tradisi tersebut Sangat Dihargai Dan Dicintai Traditions Adalah Noun Kata Benda Objek Dari Tindakan Menjaga Alive Adalah Adjektif Menggambarkan bahwa Tradisi tersebut Masih Berlangsung Atau Masih Hidup Kalimat Ini Dalam Bentuk Present Perfect Tense Untuk Menekankan Bahwa Tindakan Di Masa Lalu Masih Berpengaruh Hingga Saat Ini Silahkan Berlatih Membaca They Have Kept Their Will Traditions Alive Rekan-rekan Pembelajar Bahasa Inggris Dimanapun Anda Berada Salam Terbaik Dari Good English Channel Untuk Anda Semua Mudah-mudahan Semua Sehat Dan Sukses Semangat Belajar Bahasa Inggris Itulah Tadi Contoh-contoh Kalimat Menggunakan Kata Sifat Believable Dan Kata Sifat Believed Sehingga Nantinya Anda Mampu Menggunakan Sendiri Untuk Meningkatkan Kualitas Speaking Anda Bila Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Kita Akan Jumpa Lagi Pada Video-video Berikutnya Dengan Pembelajaran Membuat Kalimat-kalimat Sehingga Anda Nantinya Menjadi Mahir Pembelajaran 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 Pembelajaran